Halo YouTube, selamat datang di Windreland Selamat datang di Windreland Mau bikin video review Mau bikin video review Mikrofon Boya Eh, mikrofon Boya Mikrofon BM800 Mikrofon Studio Bosen sih sebenernya unboxing itu Cuman ya Memang harus di unboxing dulu Sebelum review Mikrofon BM800 ini Setelah saya Setelah di unboxing Dan di review singkat Nah, ini baru dengar Bakalan jadi giveaway Jadi setelah video ini tayang Beberapa hari kemudiannya Ini akan dijadikan giveaway Jadi Mikrofon BM800 ini Cuman saya buka Cuman saya review Terus langsung saya jadikan giveaway Makanya yang belum Yang belum subscribe channel saya Subscribe channel saya Aktifin tanda loncengnya Biar setiap saya upload video Kalian dapat notifnya Oke, saatnya buka paket Bubble wrapnya dirapihin Buat ngirim lagi Buat pemenang giveaway Ini dia Toughware Kondensor Mikrofon Tulisan BM800nya Mana ya Disini Di depannya Cuman ada tulisan Toughware Merknya Cuman untuk tipennya Kayak BM800 itu Gak ada Dapat Wimlock Yang busa Kabel yang mungkin Panjangnya Lebih dari Satu meter Buat Tempat micnya Selama ini dia Walah Toughware BMO disini Langsung di micnya Tapi di dusnya Gak ada Toughware BM800 Ya Mikrofon Kondensor Mikrofon Kondensor itu Harus dari Pengambilan suaranya Harus dari arah yang tepat Kalau kondensor Itu Cuman dari depan aja Biasanya Ada tandanya Nanti saya tes Harus Kalau mau pakai Handphone ya Kalau mau pakai handphone Harus ditambahin Splitter Audio splitter Kalau ke Kamera SLR sih Atau laptop Atau PC Gak masalah Langsung colok Cuma kalau Handphone Harus ditambahin Audio splitter Ini audio splitter Yang saya punya Udah Buluk banget Colok Nah Bedanya Bedanya Ini Jack TRRS Itu Cuman ada Dua garis Dan untuk Yang di smartphone Itu harus pakai Yang tiga garis TRRS TRRS Yang dua garis TRRS Yang tiga garis Smartphone itu Yang TRRS Sekarang Saya coba Mikrofon BM 800 Pengambilan suara terbagus Pengambilan suara terbagus Dari mikrofon Kondensor Adalah dari Arah yang tepat Biasanya Harus Menghadap-hadapan Dengan mulut Sekeliling ini Biasanya ditandai Dengan merek Atau tipe Si mikrofon itu Berarti Kalau di BM800 Harus Ada di depan Gak bisa Gak bisa dari Samping Belakang Gak bisa dari belakang Atau dari atas Saya coba Tes dari atas Tes audio Mikrofon BM800 Dari atas Nah Saya coba Belakang Tes audio Mikrofon BM800 Dari arah Belakang Ya Jadi Yang sekarang Ini Mikrofon ini Mikrofon studio Sebenarnya Kualitasnya bagaimana Nanti bisa kalian Sendirilah Komentar di Bawah Terus yang memang Mau Mikrofon ini Digiveaway Kan Komentar Komentar aja Semakin banyak Yang nonton Semakin banyak Yang komentar Semakin Semangat Saya buat Giveaway Mikrofon ini Tes Mikrofon BM Tes Mikrofon BM800 BM800 Memakai Busa Sekarang Mau saya Coba Tes Hasil Suara Mikrofon BM800 Pake Busanya Dari Busa Dari Paketannya Busanya Kok udah Ngerowul Ngerowul Begini Tes Audio Mikrofon BM800 Memakai Busa Atau Windsheel Bilnya Lalalalalalalalala Ini tempat Mikrofonnya Saya Ambil Masangnya Harus Dilepas Dulu Ini Kalau Dipasang Tempat Mikrofonnya Itu Lebih Baik Lebih Bagus Pake Mikrofon Stand Mikrofon Stand Mikrofon Stand Itu Harganya Mungkin Sekitar Rp50.000 Dapet lah Atau Ya Paling Murah Ada Yang Harga Rp50.000 Jadi Nanti Naranya Begini Harganya Sekitar Rp150.000 Ya Harganya Sekitar Rp150.000 Mikrofon BM800 Kesimpulannya Murah Kualitas Mewah Cocok Buat Gamer Cocok Buat Yang Suka Cover Lagu Itu Aja Terima Kasih Sudah Ke Windri Land Subscribe Channel Saya Like Video Video Saya Share Video Video Saya Saya Windri Ciao 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 Ciao